Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ungkap penyebab kematian ekshumasi atau penggalian jenasa siswa SMP yang tewas dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Sukabumi berlangsung 2 jam. Tumpukan sampah layaknya bukit di bibir Sungai Cikeas jadi tempat pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bogor. Tak memandang umur seorang lansia di Karawang jadi pengedar narkotika selama 10 tahun. Intro Kasus pencatutan nama ratusan warga desa Sukabakti kecamatan Torogung, Kidul Garut untuk mengajukan pinjaman fiktif di PT Pemodala Nasional Madani PNM hingga kini masih jalan di tempat. Polisi belum menerima satu laporan pun baik dari para korban maupun PT PNM sehingga belum ada penyelidikan polisi soal siapa orang yang membobol PT PNM dengan mencatut nama warga. Posko pengaduan warga korban pinjaman fiktif lembaga permodalan nasional Madani PNM yang dibuka sejak kamis pekan lalu di Mapol, Sektar, Gong, Kidul masih sepi. Sejumlah anggota kepolisian masih berjaga di posko menunggu kedatangan warga yang diduga menjadi korban pinjaman fiktif. Sejauh ini sudah ada 358 orang yang melakukan klarifikasi bahwa tidak pernah mengajukan dan mendapatkan pencairan dana pinjaman dari PT PNM. Mereka pun sudah dihapus dari daftar peminjam dan bersih dari BI Checking. Polisi juga mengakui hingga kini belum ada laporan resmi dari warga yang menjadi korban ataupun dari pihak PT PNM. Sehingga pelaku yang diduga menjadi dalang dibalik kasus pinjaman fiktif dan mencatut nama warga desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Garut ini belum diketahui. Untuk sampai dengan saat ini kita akan melakukan sebatas hanya klarifikasi karena ini sudah menjadi keresahan dari masyarakat. Tentunya kami harus meminta keterangan dari PNM sendiri. Memang untuk sampai dengan saat ini kita terus melakukan koordinasi, sudah kita lakukan. Dan tentunya kami akan semakin intens berkoordinasi terhadap pihak PNM dan para korban yang merasa dirumi. Sudah ada yang melaporan? Sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan. Ini juga dari PNM masih dihitung untuk kerugiannya berapa dan siapa-siapa yang memang menurut hasil dari klarifikasi mereka yang memang benar-benar melakukan pinjaman dan yang tidak melakukan pinjaman. Segala hal bisa dimungkinkan tergantung nanti sampai sejauh mana laporan dari pihak korban maupun pihak PNM sendiri yang memang barangkali sebagai korban. Hingga hari Selasa, dari 407 orang warga yang menjadi korban pinjaman fiktif, masih ada 49 orang yang belum melakukan klarifikasi. Mereka diminta untuk datang ke posko Polsektar Gongkidul dan kantor PT Permodalan Nasional Madani PNM dengan membawa kartu identitas seperti KTP dan kartu keluarga. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut. Dibutuhkan waktu 2 jam dalam ekshumasi jenasa pelajar SMP Negeri 1 Ciambar yang diduga tewas dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Sukabumi. Petugas mengambil salah satu organ korban untuk diuji di laboratorium. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ekshumasi jenasa pelajar SMP Negeri 1 Ciambar, Kabupaten Sukabumi yang jadi korban tewas di sungai saat masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung selasa pagi. Tim Forensik RSUD Sekarwangi dan Satreskrim Polres Sukabumi butuh waktu 2 jam untuk mengotopsi jenasa pelajar 13 tahun itu. Petugas mengambil salah satu organ korban untuk dibawa ke laboratorium forensik Mabes Polri. Hasilnya akan diserahkan dalam seminggu. Kegiatan ini berjalan lancar, ya nggak ada halangan. Kemudian beberapa hal saya belum bisa nyampaikan, disampaikan saja nanti sama penyidiknya. Saya ditanyakan pada penyidiknya ya, karena masih ada beberapa yang kita mesti periksa lab. Ada indikasi kekerasan Pak? Nah itu monggo, penyidiknya nanti. Ya dok, tadi yang diperiksa apa aja dok? Yang saya bawa ke lab paru-paru. Yang saya bawa ke lab paru-parunya dulu. Ada kesulitan dalam prosesnya? Berapa jam dari otopsi ini? Dua jam. Dua jam. Ada tingkat kesulitan? Oh biasa aja. Sample berarti paru-paru pak? Saya bawa ke lab dulu ya, jadi saya belum bisa mengungkapkan nanti ke Pak penyidiknya aja. Pihak keluarga berharap hasil dari laboratorium nanti bisa memberikan penjelasan terkait tewasnya korban saat mengikuti MPLS. Saya sangat mendukung sekali ya, walaupun disalini bahasikiannya agak tega, ya mau gimana lagi. Saya akan tetap lanjut mengikuti prosedur hukum, dikarenakan sebetulnya keluarga memang sangat nggak terima. Keluarga sangat membantah bahwa ini di luar MPLS. Padahal ini tetap masih di kegiatan sekolah terjadinya. Hingga kini pihak sekolah belum memberikan keterangan terkait peristiwa tewasnya siswa saat MPLS di sungai. Polisi telah memeriksa tiga saksi dari kepanitiaan dan rekan korban. Diketahui siswa baru kelas 7 SMPN 1 Ciambar tewas tenggelam di sungai saat mengikuti MPLS di sungai Cileloi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tak kunjung turun, harga telur dan ayam maksud kami di Kabupaten Bogor dan Pangandaran meresakan pedagang dan konsumen. Warga ingin harga bahan pangan turun agar kembali terjangkau. Bukannya turun, harga telur dan ayam di Pasar Gandoang Kabupaten Bogor malah naik. Telur ayam saat ini dijual Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga telur dan ayam sempat dijual Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, usai hari raya Idul Adha, harga telur justru mengalami kenaikan. Omset penjualan telur pun turun. Harga telur masih tetap Rp31.000 kayak kemarin-kemarin gitu, udah hampir sebulan ini. Oh, masih tinggi ya? Iya, masih tinggi. Belum ini, kemarin masih Rp30.000, Rp29.000, sekarang udah Rp31.000, naik lagi. Sebelumnya, ya normalnya Rp29.000, Rp28.000 kemarin-kemarin. Kalau faktornya kurang tahun, kurang jelasannya, dibilangin masalah ada hari besar gitu ya. Biasanya kan harga pernah naik. Ini memang enggak, malah habis lebaran haji, malah naik gitu. Warga kelas bawah seperti penjual nasi goreng pun terjepit di tengah semakin tingginya harga bahan pangan, termasuk telur. Mereka tidak mungkin menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Tapi, tindakan itu membuat pendapatan mereka semakin menipis. Ini buat keperluan apa, buat telurnya, Bu? Nasi goreng. Nasi goreng? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, ini kan naik, Bu. Ibu punya satunya gimana, Bu? Apakah naikin harga atau gimana? Ya enggak, Mas. Tetap jualannya segitu, seprosinya segitu, enggak naik, enggak kebunin. Walaupun harga telur naik? Iya, walaupun sembako naik, tapi tetap harganya segitu. Oke, tapi harang? Tidak hanya telur, tingginya harga daging ayam juga dirasakan warga dan pedagang di pasar Pananjung, Pengandaran. Saat ini ayam potong yang sempat turun, kini kembali naik menjadi 42 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga telur ayam mencapai 33 ribu rupiah per kilogramnya. Dampak mahalnya harga ayam, pedagang pun mengalami penurunan omset penjualan mencapai 50 persen. Harga sekarang lonjak tinggi. Sekarang akan menjual berapa, kan? 42 ribu. 42 ribu. Sempat turun kan harganya? Turun paling seribu. Harga 2 ribu lah, di angka 40 ribu, naik lagi 42, ada angka 43. Kenapa bisa naik harganya? Atau itu dari, ikutnya paling dari PS-nya, angka 4-nya ya kurang lah penjualan. Menurut Bupati, harga bahan pangan di Pangandaran sangat dipengaruhi oleh transportasi serta kunjungan wisatawan. Saat kunjungan wisatawan tinggi, harga pangan pun akan ikut naik. Harga keekonomiannya lebih murah. Cuma rantai panjang, rantai pasar yang panjang. Yang kedua, kita ini terganggu oleh turis. Setahun kan kita 4 juta orang yang datang ke Pangandaran. Penduduk kita 426 ribu. Kalau sekarang dibagi, bagi 10, 400 ribu orang. Dan ada yang jadi Pangandaran di sini nih. Desa Pangandaran 90 persen. Pasti tentu. Harganya jadi? Iya. Akan terjadi. Tapi saya sudah ngomong, kebutuhan Sabtu Minggu, ini udang, udang. Saya ke KUD. Udang kalau hari biasa ada 80 ribuan udang dogol. Tapi kalau Sabtu Minggu, itu di atas 100 ribu. Tidak. Karena kebutuhan kan, udar butan. Tapi udang kan terbatas sebtoknya dari laut kan. Tidak bisa kita perbarui. Makanya pasar ini, dinamikannya. Wah, kemarin Sabtu Minggu nih. Karena libur kan. Wah. Tapi Rabu, Kemis, biasa. Cuma kalau sudah naik yang susah turun. Selain ayam dan telur, harga cabai justru mulai mengalami penurunan. Cabai keritik merah dan rawit merah misalnya, turun menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Namun cabai merah besar belum mengalami penurunan. Masih dijual 68 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan bawang putih naik menjadi 28 ribu rupiah per kilogram. Daun bawang naik dari 15 ribu menjadi 20 ribu. Sedangkan bawang merah turun dari 40 ribu menjadi 30 ribu rupiah. Dan tomat juga turun dari 8 ribu rupiah menjadi 6 ribu rupiah per kilogramnya. Asep Solihin dan Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Pangendaran. Kita ke informasi lainnya. Keberadaan tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor kian memprihatinkan. Betapa tidak tumpukan sampah sudah menggunung, bahkan meluber ke aliran sungai. Bau tak sedap pun tercium warga. Sungguh mengerikan kondisi Sungai Cikeas di desa Ciangzana, Kejamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Lihat saja, tumpukan sampah di bibir sungai sudah menyerupai bukit. Sampah-sampah ini sudah ada bertahun-tahun lamanya. Bisa dikatakan ini adalah tempat penampungan sampah ilegal yang sudah dikelola warga. Sampah semakin menggunung mengingat lokasi TPS ilegal ini berada di wilayah padat penduduk dan di perbatasan antara kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Tak jarang sampah pun jatuh dan mencemari sungai. Kondisi ini disoroti pemerhati lingkungan. Kasus pencemaran sungai akibat sampah di TPS ilegal sudah menjadi persoalan lama yang tak ada jalan keluarnya. Di beberapa kecamatan yang memang industrinya banyak, disitu juga potensi penyempatan industrinya besar. Kemudian masalah limbah domestik, di mana satu lingkungan padat penduduknya disitu juga luar biasa. Salah satunya mungkin banyak yang memanfaatkan sempadan sungai untuk membuang sampah atau menumpuk sampah. Itu sangat luar biasa. Di dua sungai ini, sampah domestik yang dibuang di pinggir sungai itu juga sangat luar biasa. Kalau dampak sudah pasti besar. Karena bukan hanya sungainya saja yang memang terpengaruh. Dampak domestik ini kan akan berakhir di laut. Jadi bukan sungai saja yang tercemat, laut pun tercemat. Nah di sungainya sendiri yang jelas kesehatannya, kualitas airnya pasti tidak bagus. Dampak lain dari tumpukan sampah ini adalah bau yang tak sedap. Ditambah lagi pembakaran sampah yang memicu polusi. Jika dibiarkan, tak hanya ekosistem sungai saja yang terganggu. Lingkungan di hulu sungai juga bakal terkena dampaknya. Asep Solin melaporkan dari Kabupaten Bogor.